Prak-prakkan ngelarapkan penyusuaian tarif tol pada rarang Cilinyi atau Wapadalenyi di Papayasan Kuprotes. Warga nih harap pemerintah boleh naikkan tarif tol tepika kayaan ekonomi negara normal day. Pernah gitu pemerintah naikkan tarif tol nalikah sesalat COVID-19. Anu tadi wewekan kuprak-prakkan memerana infrastruktur jalan anu tetap kekiwari masih raruksak. Duma Serkanapani Tenan Tim Liputan Bandung TV, Batali Marga di Jalan Tol Anu Pernahna di kilometer 120 opat lelewak pada rarang Kabupaten Bandung Barat, Katiten Rame Lanjar, Anu Diliwatanku Sawatara Kendaraan Pribadi, Dreg Anu Ngangkut Bahan Logistik Sartabes Umum. Eta Mangratus-Ratus Kendaraan Pribadi Turta Angkutan Barangge, Katiten Ngegegekan Lawang Pantok Tol Cilinyi, Kabupaten Bandung. Dinamprona masyarakat lewih milih ngelalar ke jalan tol Minangka Pilihan Utama, ke ngajug-jug kamang pirang tempat gawe atau kota Sejen, sana jalan pamarentah medalkan kewijakan penyesuaian tarif. Warga lewih milih akses tol, dumih upama kudunga liwat ke jalan arteri, keayaan nana macet, tepika meakin waktu turta hente ekonomis. Kenapa nih Pak, gak setujuinya? Apalagi bagus ya. Sekarang ini susah. Oh, enggak lagi. Ah, susah begini. Susah, tidak apa lagi. Itu jalan-jalan di dalam tolnya itu udah pada bener apa belum Pak? Masih ada yang rusak. Wah, parah. Sejeru ningitu, pamarentah ngaliwatan PT Jasa Marga, kalawan resmi naikkan tarif tol pada lenyi di Saprak tanggal 17 Januari 2022. Naik-naikkan tarif tol sepanjang tilu puluh lima koma lima belas kilometer teh beda-beda, timimiti seribu tepika dua ribu, gumantung tempat pangjuk-jukan, sarta golongan kendaraan.